Halo, halo semuanya. Ini Debbie dari Jermani. Saat ini saya punya teman-teman sesama Indonesia yang tinggal di luar negeri dan juga tinggal di Jakarta. Tujuan dari live ini adalah untuk memberitahu teman-teman kita setanah air bahwa ada loh bisnis yang bisa kita jalani dari rumah. Meskipun kita full-time employee, meskipun kita full-time mom, kita juga tetap bisa punya bisnis dari rumah dan dapat uang extra income. So, saya akan kenalkan satu-satu. Ada Jacqueline dari Singapura, and then Meidy dari Jakarta, Maureen di Jermani, dan Alter dan Mercy di Netherlands. Saya akan pergi. Halo, halo semuanya. Halo. Makasih sudah datang di sini ya untuk share pengalaman kalian sebagai business owner di digital business kita. Kita akan mulai dari Jacqueline, mungkin kita masing-masing akan share pengalaman kita sebagai business owner. Jacqueline mungkin akan share duluan tentang pendapatnya dia dan pengalamannya dia selama ini. Please, Jacqueline. Terima kasih, Deb. Halo teman-teman. Nah, nama saya Jacqueline. Saya tinggal di Singapura sekarang. Aslinya sih dari Jakarta, tapi ya udah lama ya nggak di Jakarta. Jadi ya hidup di Singapura, ya beginilah. Semua orang ya kerja ya, kalau ada family itu harus dual income. Satu income itu kebanyakan susah lah. Bahkan sekarang dual income aja pas-pasan gitu hidup ya. Saya mother, saya ada dua anak laki-laki. Satu umur tujuh, satu lagi umur tiga. Nah, saya sekarang kerja sebagai engineer. Selama 10 tahun saya kerjanya cuma ini doang. Saya tuh pengen cari gitu kerjaan yang lain, yang apa, yang bisa lebih nggak makan waktu ya. Karena saya sekarang tuh harus kerja, Sabtu juga harus kerja. Jadi kalau family time itu tinggal Sunday aja gitu loh. Nah, lagian sekarang saya kerja di bidang tourism gitu. Engineer tapi di tourism industry. Jadi kalian tahu semua ya, karena pandemik ini, jadi semuanya serba unstable gitu lah. Apalagi tourism ya. Meskipun Singapura ya stable apa-apa, tapi tetap aja kalau kerjaan itu kebanyakan orang takut. Next, bahkan next saya punya kerjaan lagi nggak gitu ya. Kalau nggak ada kerjaan, mau makan apa gitu family kita kan ya. Nah, jadi saya tuh saya cari plan B, mau kerja apa gitu. Tapi kebanyakan perlu lebih banyak waktu lagi daripada saya sekarang bisnis yang ini ya. Jadi semuanya saya coba-cobain gitu lah, tapi nggak ada yang cocok. Ya, so ya sekarang saya kerjain bisnis ini pas lah untuk saya. Karena family time itu cuma Sunday. Jadi saya kapan ada waktu kerjain bisnis ini? Nah, cuma pas pulang kerja atau pas kekerja on the journey gitu. Atau kadang-kadang pas malam-malam pas anak-anak udah tidur, ya tinggal saya sendirian. Kadang-kadang kalau ada pertanyaan apa-apa ya, community ini tuh bagus banget. Karena semua orang di mana-mana, di negara-negara lain pun ya, bisa kayak willing to share gitu, willing to answer questions asal ada yang tanya gitu. ya, so ya begitu. Jadi, kerjaan ini bisa kapan aja dan di mana saja kamu berada. Gitu aja. Iya. Iya, aku agree banget sama Jacqueline karena dua alasan itu juga, dua alasan yang saya sangat sukai ya tentang bisnis ini, the flexibility. Tapi mungkin sebelumnya aku perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Maureen Sagala. Saya dulu lahir di Jakarta, tapi waktu umur 12 tahun, saya orang tua sama kakak sayang perempuan, kita pindah ke Amerika. Karena dulu papa ketingin sekali untuk kami berdua bisa sekolah di sana. Dulu saya tinggal di Amerika 15 tahun, dari 1995 sampai 2010. tapi waktu di tahun 2010 itu saya pulang lagi ke Indonesia, dan tinggal di Jakarta selama 9 tahun sampai tahun 2019. Dan selama 9 tahun itu saya bekerja sebagai guru di Jakarta. Terus tahun 2019 saya pindah lagi ke Amerika. Iya, saya suka memang pindah-pindah. Saya pindah lagi ke Amerika karena saya ikut suami. Jadi, sebetulnya suami saya juga orang Indonesia ya, tapi dia sudah lama jadi warga negara Amerika. Dan suami saya juga seorang militer. Dia di US Army. dan kalau mungkin ada yang belum tahu, kalau di US military itu, lifestyle hidupnya itu memang sering pindah-pindah. Jadi, tahun lalu, tahun 2020 di bulan Oktober, suami saya ditugaskan ke Jerman. Jadi, sekarang kita tinggal di Jerman. Dan kita akan tinggal di sini selama 3 tahun sampai 2023. Jadi, ini sebetulnya alasan utama kenapa saya memulai digital bisnis ini ya. Karena dengan lifestyle ini, buat saya nggak mungkin untuk memulai bisnis yang tradisional, yang saya, di mana saya harus ada di situ terus. Itu nggak mungkin banget. Karena kita tuh akan pindah setiap 2-3 tahun. Jadi, saya memang personally membutuhkan sesuatu yang bisa saya bawa kemana saja saya pergi. Dan karena mungkin dari sini kita bisa nanti pindah lagi ke Amerika atau mungkin ke negara lain ya. Jadi, inilah kenapa saya memulai digital bisnis ini. Dan seperti Jacqueline, the flexibility di bisnis ini tuh bagus banget ya. Karena kita bisa kerjakan kapan aja. Saya juga kerja full time sekarang. Jadi, biasanya bangun pagi, buka laptop, kerja sebentar, habis itu berangkat aja, nanti pulang, buka laptop lagi, work on my business again ya. Terus, number two, also the community ya Jacqueline ya. Semuanya tuh karena kita memang global, there's a lot of people yang join juga bisnis ini dan melakukan bisnis ini. Jadi, everybody is so supportive ya. Jadi, kapanpun kita ada pertanyaan atau mungkin stuck di dalam satu hal, pasti selalu ada yang mau bantu. Dan sebenarnya juga ada satu alasan lagi ya, kenapa saya suka banget bisnis ini, yaitu adalah the automated system. Ya kan? Jadi, kita set up however we want the business to be, terus kita bisa tinggalin. Apakah itu mungkin kita berangkat kerja atau sibuk ngurusin keluarga. Dalam waktu kita tidur pun, ya kan? Waktu kita tidur pun, karena mungkin namanya juga internet ya. The internet is always open. Ya kan? Dia nggak pernah tidur, selalu available. Jadi, biarpun kita lagi tidur atau lagi sibuk ngapain, dia tetap terus bekerja. Jadi, itulah tiga hal yang saya sangat suka banget tentang bisnis ini. Halo semua. Hai. Alter and Merci dari Belanda, Netherlands. Nah, seperti tadi Jacqueline dan Maureen sudah bilang, kita juga orang Indonesia, sekarang tinggal di Netherlands. Saya sendiri sudah sejak 91 di Netherlands. Kami punya dua putri remaja, di rumah yang sejak kemarin, berapa hari yang lalui, satu yang paling besar itu sudah 17. Jadi, lagi puber-pubernya sekarang. Latar belakang saya ini, saya dari juga seperti Jacqueline, di turisme, cuma saya lebih di turin travel-nya. Saya sudah berapa tahun berbisnis di restoran, di rotelan, dan di travel. seperti sekarang ini, kalian tahu semua ya, dengan pandemi ini, travel to travel ini ya, sedikit diam ya. jadi kita atau saya sendiri, sebetulnya sudah, ya setahun lebih ini, tidak ada kegiatan apa-apa ya, dengan itu. dan Nersi sendiri, kerja di corporate dia. Saya sendiri, background, saya juga dari Jakarta, tinggal di sini sejak 2003, saya kerja di corporate finance, accounting, sudah lebih dari, ya dari tahun 2006 sebetulnya, semenjak di Belanda. kita senang gitu, ketemu bisnis ini juga, karena dengan pandemi sekarang, kita tahu usia kita semakin bertambah tiap tahun, kemungkinan untuk cari pekerjaan di luar, terutama untuk bidang alter, sulit sekali. Ya seperti Jacqueline bilang, pemasukan dengan satu orang, walaupun cukup, tapi tuh tetap kita pingin dapat lebih lah, untuk lebih rileks. Jadi ya dengan bisnis ini, ternyata cocok sekali dengan keadaan kita, fleksibel kayak Maureen bilang, kita bisa atur waktu sendiri, kita jadi on boss, kita nggak perlu khawatir dengan perusahaan, atau apapun gitu, kita arrange semua sendiri, dan waktu kita bisa sesuaikan dengan, apa yang kita bisa lakukan, dengan keluarga, dengan kegiatan kita yang lain, dan ya ada training yang mudah sekali diikuti, 24 jam training itu kita bisa dapat di sistem, terus kita punya private mentor, coach, dan member yang seperti Maureen juga bilang, member yang sangat aktif, positif di dalam community kita, banyak hal yang kita pelajari dalam bisnis ini, dan cocok seperti apa yang kita butuhkan sebetulnya. Senang sekali ya mendengar story dari teman-teman di sini yang sangat inspiring, dan bagaimana bisnis ini membawa benefit atau value ke masing-masing kita. Saya juga ingin sharing sedikit story saya, perkenalkan nama saya Mehdi, saya tinggal di Jakarta, Indonesia, saya ibu dari tiga orang anak, saya juga sebagai working mother, jadi sampai sekarang ini saya masih bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta. alasan saya untuk mempunyai bisnis sendiri, saya dan suami saya ingin mempunyai sesuatu yang bisa kita wariskan kepada anak-anak kita, karena kami berdua adalah karyawan, kami tahu apapun yang kita dapat dari pekerjaan kita, ini tidak bisa kita wariskan kepada anak-anak, kecuali kita punya bisnis sendiri, dan juga kalaupun kita sekarang ini kita mempunyai monthly fixed income yang thanks God ya bisa mencukupi kehidupan keluarga, tapi di saat kita mencapai usia pensiun, maka penghasilan tetap ini akan tidak ada lagi, yang berbeda dengan kalau kita punya bisnis sendiri, kita bisa gunakan ini sebagai retirement plan kita, dan yang saya suka karena saya masih sebagai karyawan, saya tidak bisa meninggalkan tanggung jawab saya sebagai karyawan, dan saya tahu kalau misalkan saya punya bisnis sendiri, pasti akan membutuhkan waktu yang besar dari saya, dan juga mungkin saya tidak akan bisa fokus lagi sebagai karyawan, dan ternyata dengan online digital bisnis ini, adanya flexibility tadi yang sudah disebutkan dari teman-teman di sini, itu sangat-sangat membantu karena kita bisa memutuskan kapan kita bisa menjalankan bisnis ini, di saat kapanpun itu, ataupun di mana saja, jadi sekarang ini saya nyambi ya sebagai karyawan, dan juga sebagai owner digital bisnis, dan selain flexibility tadi, saya senang sekali, akhirnya bisnis ini menjadi plan B saya, additional stream of income saya, karena kita tahu juga ya selama setahun terakhir ini, banyak perusahaan yang memiliki kebijakan, sehingga beberapa karyawan harus terpaksa di layoff, jadi ini adalah plan B saya, dan juga sebagai retirement plan saya. Oke, thank you Mehdi, thank you Jack, thank you Maureen, thank you Bang Alter, dan Merci, teman-teman sudah dengar semua, kita dari different background, we are living different countries as well, a quick one, saya akan baca komen dari teman-teman viewer, J. Ann Fugoso, watching from Italy, thank you J. Ann untuk menonton, hi Mia, watching live from Melbourne, Australia, thank you Haimia, Eva Bobis, watching from Netherlands, thank you Eva for watching, J. Ann Fugoso, amazing group video, Indonesian business owners with different background, keep inspiring people, this business is really a life changer, yes, indeed, thank you J. Ann. So, okay, dari sisi saya, perkenalkan teman-teman, saya di BC Barani, saya tinggal, saya lahir di Jakarta, dan dibesarkan di sana, saya pindah ke Jerman, hampir 5 tahun yang lalu, saya ibu dari 2 anak, 3 tahun, dan 17 bulan. Background saya di oil and gas, hampir 10 tahun, lalu construction, hampir 7 tahun, sebagai employee sebelumnya. tapi saat ini saya punya perusahaan PT, bergerak di bidang konstruksi, tapi di Jakarta, tidak di Jerman. Jadi, badan saya di Jerman, pekerjaan saya di Jakarta. gitu, jadi, semenjak pindah ke sini, agak sulit, karena saya harus tinggalin anak-anak, setiap 3 bulan, per 3 bulan, saya harus tinggalin anak-anak, untuk 3-4 minggu. Jadi, saya stay di Jakarta, 3-4 minggu, anak-anak tinggal di sini, sama suami, atau sama mertua. Jadi, hanya lihat anak, lewat video call saja. Jadi, semenjak hamil kedua, sebenarnya semenjak saya tinggal di Jerman, saya pengen punya sesuatu di sini, tapi karena saya gak bisa bahasa Jerman, mungkin bahasa Jerman yang maurin, lebih bagus dari Jerman saya. Jadi, susah gitu, dapat kerjaan, atau lakukan apapun susah. Jadi, saya cari, saya ngomong sama suami, apa ya, yang bisa saya lakukan di sini, untuk dapetin uang lebih, jadi gak perlu tinggalin anak-anak, terlalu sering, tapi pengen dapat uang juga, untuk support keluarga, karena kan udah biasa independen, yang gak mau juga, minta duit dari suami gitu. Jadi, akhirnya, saya putuskan, oke, harus berubah. Dan, untungnya, tahun lalu, saya ketemu ada video, Facebook ad, Facebook, di, Facebook ad, di mana ada seorang ibu, single mother, jalanin bisnis ini dari rumah, nanganin anak-anaknya berbarengan gitu. Jadi, bagi teman-teman juga, yang nanti mungkin, tertarik dengan bisnis ini, bisa visit ke salah satu website, yang ada di sini, websitenya Jacqueline, website Medi, Maureen, atau Alter Mercy, tapi saya pengen kasih tahu, dan tekankan, ini teman-teman semua, pada info flexibility, kita bisa lakukan ini kapanpun kita mau, dan dimanapun kita berada, mau di negara mana, mau di playground, mau di rumah, jadi, benar-benar fleksibel. Terus, kalau misalnya teman-teman tanya, apa sih yang kalian kerjain, kok gak dikasih tahu di sini, mungkin kan orang-orang, kok ngomongin pengalaman aja, sebenarnya apa sih, yang dikerjain di bisnis ini, yang kita kerjain di bisnis ini, saya perlu tekankan, ke teman-teman viewer, ini bukan cryptocurrency, bukan stock exchange, bukan bitcoin, bukan MLM, kita tidak lakukan direct selling, jadi no worries, salah satunya, untuk tahu lebih detail itu, pergi ke website kita, yang ada di screen yang kamu lihat sekarang, jadi pergi, login, sign up ya, hanya masukkan nama dan email, nanti kamu bisa dapat akses untuk webinar, karena semua business owner yang ada di sini, stepnya juga sama, kita pergi ke website, lalu nonton webinar 90 menit, ambil kopi kamu, teh kamu, duduk manis, nonton 90 menit webinar, setelah itu, ask questions, jadi, nanti kalian juga bisa pergi ke trial process, bisa pergi juga ke, ke apa, community kita, berapa sih income yang kita hasilkan di sini, mind blowing, pasti mind blowing, kita dari berbagai, apa, berbagai, berbagai background aja bisa, jadi mau kamu nurse, mau kamu nanny, mau kamu full time mother, mau kamu teacher like morin, apa saja, engineer, dokter, professor, semuanya ada di sini, jadi, bagi teman-teman yang mau punya, another stream of income, enggak, bergantung sama satu, source of income, ini great business, come on, teman-teman peran tahu, khususnya yang di luar sana, yang mau punya, punya uang tambahan, atau teman-teman yang ada di Indonesia, pengen tahu lebih lanjut, pengen punya uang tambahan, please, go to our website, and visit experience, so, kalian juga bisa ngalamin, apa yang kita alami, tunggu komen lagi, ini ada beberapa komen lagi, Luciana Lesnasius, halo Lucy, dia dari Indonesia ya, kalau enggak salah, hi Lucy, thank you for watching, Maria N.C. Phillips, watching from Australia, hi Maria, thank you for watching, oke, dari saya, sekilas seperti itu, mau ada yang ditambahin kah, teman-teman sekalian, tidak ya, tidak ada yang mau ditambahin, oke, cukup, yeah, if we can do it, you can do it too, yes, definitely, mungkin, mungkin satu lagi tambahan, Debbie, buat kalian yang nonton, jangan khawatir, nothing to lose, seperti Debbie tadi bilang, step pertama, nonton webinar, itu free, gratis, kalian boleh nonton, boleh nonton berulang kali, tapi harus full nontonnya, supaya kalian bisa dapat message-nya, dan, ya, semuanya, nothing to lose, kita semua mulai juga, kita punya satu, satu keinginan, untuk memperbaiki, kehidupan kita, itu saja, ya, betul, makasih banyak teman-teman semua, sudah datang, dan share your journey, saya yakin, ini akan memberikan inspirasi, ke teman-teman, sesama Indonesia, khususnya, yang ingin punya, uang tambahan, tambahannya, gak, gak cuman, dikit-dikit ya, lumayan loh, yang kita omongin, jadi, jadi silahkan, reach out to us, kalau ada any questions, dan login to the webinar, hari ini, kita punya live workshop, live workshop, setiap Selasa dan Rabu, Selasa dan Kamis, di Indonesia, will be Rabu dan Jumat, jadi, please, go, to our website, one of our website, dan nonton the webinar ya, nanti bisa tanya apa saja, oke, thank you so much, Jacqueline, Mehdi, Maureen, Bang Alter, dan Merci, terima kasih untuk waktunya, dan sampai jumpa, terima kasih teman-teman, bye, 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 bye,